bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Resma Umar CGP angkatan 6 dari SDN 01 Pasangkayu pada video kali ini saya akan membahas modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara teman-teman sekalian guru-guru hebat mari kita simak kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya paparkan sebagai berikut nah siapakah Ki Hajar Dewantara? Raden Mas Suwardi Surianingrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah Pendiri Perguruan Taman Siswa lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan hari pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah sosok pahlawan dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang lahir pada 2 Mei 1889 Ki Hajar Dewantara diberikan julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda Pemikiran besar yang dilahirkan dari sebuah karya Ki Hajar Dewantara sangat melegenda di benak masyarakat Indonesia Beliau mencetuskan semboyang Ing Ngarso Sungtu Lodo Ing Madya Mangung Karso dan Tutwuri Handayani yang kini menjadi inspirasi besar bagi kalangan guru dalam dunia pendidikan kita Bahkan jika kita kontemplasi dengan penuh renungan makna maka semboyang legendaris tersebut lahir dari rentetan pemikiran beliau dalam upaya memajukan pendidikan bagi bangsa Indonesia Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu melekat dipaparkan sebagai berikut Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya Yang kedua, dalam menuntun ini pendidik diibaratkan petani yang menanam padi Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran Guru harus memiliki banyak cara bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi yang baik Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Menghamba pada anak Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena Tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak hingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga ataupun semangat Budi pekerti yang dimaksud adalah Bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik Lima Bermain merupakan kodrat anak Menurut Ki Hajar Dewantara Permainan anak itulah pendidikan Dalam hal ini Pendidikan harus memahami Kodrat anak adalah bermain Sehingga pembelajaran bisa diintegrasi dengan bermain sambil belajar Atau belajar sambil bermain Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih Dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan Yang dapat diteruskan maupun diwariskan Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan Bahwa dalam menuntun kodrat anak Harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat saman Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada Baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu Bila melihat dari kodrat zaman saat ini Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 Hal-hal yang dibutuhkan dalam keterampilan abad 21 Di antaranya kualitas karakter Bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis Kemudian literasi dasar Bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari Kemudian kompetensi Kompetensi bagaimana siswa mecahkan masalah yang kompleks Yakni mampu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan mampu berkolaborasi Oleh sebab itu Isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara Adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Ki Hajar Dewantara juga menegaskan Bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan samannya sendiri Dasar pendidikan selanjutnya yaitu Budi Pekerti Menurut Ki Hajar Dewantara Budi Pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan Sehingga menimbulkan tenaga dan semangat Hal ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan Seperti yang kita ketahui Budi Pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup yang harmonis Selanjutnya Menurut Ki Hajar Dewantara Permainan anak itulah pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain Melalui permainan, pendidik dapat menuntut tumbuh kembang anak serta mengembangkan Budi Pekerti Bermain dapat integrasi sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah Menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya Melayani mereka dengan setulus hati Memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berahlak mulia, dan bijaksana Sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya Namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara Bukan atas kesadaran pribadinya Saya belum sepenuhnya menyadari kodrat alam sang anak Sehingga kadang memberikan hukuman saat anak melakukan kesalahan Saya pun belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan Refleksi kedua Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Pemikiran yang berubah dari saya adalah Saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas lagi Karena mereka masing-masing unik dan berbeda Saya tidak perlu memberikan hukuman yang tidak mendidik Menjadi teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya Memberikan mereka pembelajaran yang menyenangkan Ada pun hal yang segera bisa saya terapkan dalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa Saya bisa lebih sabar dalam membimbing dan mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa Dengan menjalin komunikasi dengan orang tua mereka Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Terima kasih, semoga bermanfaat Salam sehat dan bahagia selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh